Perubahan formasi memang ada kaitan ma dengan performa gemilang Chelsea di Premier Leac belakangan ini. Namun, Teblos melesat bukan hanya karena hal itu saja. Chelsea memperpanjang rentetan kemenangan mereka di Premier Leac menjadi 11 kemenangan usai mengalahkan Crystal Palace pada akhir pekan lalu. Tim besutan Antonio Conte itu kini memuncaki klasemen dan unggul 6 poin atas Liverpool yang berada di posisi kedua. Rentetan kemenangan Chelsea bermula pada 1 Oktober silam, saat mereka mengalahkan Hul Citi 2-0. Pada laga tersebut, Chelsea mulai memakai formasi 3-4-3 setelah sebelumnya menggunakan formasi 4-1-4-1. Pemain belakang Chelsea, Gary Cahill, mengakui bahwa pergantian formasi memang membantu timnya. Namun, menurutnya Chelsea takkan menang tanpa kerja keras dari semua pemain. Manager tahu formasinya luar dalam dan kami bekerja sangat keras di tempat latihan untuk beradaptasi dengan formasi itu, ungkap Cahill.